Presiden terpilih 2024-2029 sudah mempunyai program khususnya untuk bantuan sosial Berikut daftar bantuan sosial yang akan diterima keluarga penerima manfaat Ada BLT baru dan bantuan ini PKH BPNT lanjut atau stop di tahun 2025 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto sudah mempunyai program khususnya untuk bantuan sosial dari pemerintah Berikut daftar bantuan sosial yang akan diterima keluarga penerima manfaat Ada BLT baru dan bantuan ini PKH BPNT lanjut atau stop di tahun 2025 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum ketika informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe socapan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal ngalamin Nah baik sahabat sosial dimana pun anda berada Mari kita langsung menjaga informasi selengkapnya Dan jangan lupa sahabat sosial Di akhir berode bulan Agustus 2024 Kita akan bagi-bagi giveaway ya Dengan total 500 ribu rupiah Untuk 10 orang pemenang Caranya gampang banget Teman-teman silahkan subscribe, like, komen, naura merdeka Diikuti dengan kata-kata yang positif dan membangun Kata-kata yang terbaik kita akan pilih menjadi pemenang Untuk giveaway bulan Agustus 2024 Terima kasih Semoga teman semuanya ada yang beruntung Nah baik sahabat sosial dimana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimana pun anda berada Perlu kita ketua bersama bahwa Presiden sekarang Bapak Jokowi Dodo Akan berakhir masa jabatannya Nanti di bulan Oktober 2024 Dan akan dilantik Presiden terpilih terbaru Yaitu adalah Bapak Prabowo Supianto Yang akan melanjutkan Dari tahun 2024 Hingga tahun 2029 mendatang Tentunya teman-teman semuanya Ada beberapa program yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Keluarga penerima manfaat Utamanya adalah bantuan sosial dari pemerintah Nah program seperti apa Yang nanti akan dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Sebagai presiden dan wakil presiden Untuk 2024-2029 Teman-teman silakan simak ya Semoga saja teman-teman semuanya Termasuk yang menerima Bantuan sosial program tersebut Nah teman-teman semuanya Kita akan bahas terlebih dahulu Untuk bantuan yang pertama teman-teman Yaitu adalah Terkait program yang akan segera dijalankan Yang pertama adalah Terkait makan siang gratis ya Dan susu Untuk bantuan makan siang gratis dan susu Kepala Badan Gisi Nasional Dadan Hindayana menyebut Susu masih akan dipertimbangkan Untuk masuk ke dalam menu sajian program Makan bergisi gratis Atau makan siang gratis Yang menjadi unggulan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Dadan menjelaskan bahwa Nantinya menu yang akan disajikan Pada program mengasar Anak sekolah Balita dan ibu hamil Atau menyusui Itu akan disesuaikan Dengan setiap daerahnya Susu pun disebut Hingga saat ini Masih belum dikeluarkan Dari daftar sajian Yang akan diberikan Sejauh ini kita belum berubah Soal susu Tapi nanti kita akan lanjut dibahas Ujar dadan kepada wartawan Usai dilantik Presiden Joko Widodo Sebagai Kepala Badan Gisi Nasional pertama Di Istana Presidenan Tanggal 19 Agustus 2024 kemarin Menurut dadan pihaknya Sudah melakukan uji coba Atau piloting Hampir 8 bulan Dia menyebut penyelenggaraan program tersebut Secara serempak Agar Badan Gisi Nasional bisa melihat Kekurangan dan kelebihan Di setiap daerah Karena antara daerah Jawa Barat Dengan daerah Papua Akan tentunya berbeda Jadi kita harus membuat Rasionalisasi terkait dengan itu Sehingga nanti pada bulan Januari Kita sudah tahu sebetulnya Di sana nanti akan ada berapa Misalnya di daerah Jawa berapa Di daerah Sumatera ada berapa Di sisi lain dadan menyebut Lembaga nanti ingin turut menumbuhkan UMKM Oleh karena itu Pengadaan makanan berkisi gratis itu Diharapkan bisa bekerjasama Dengan usaha kerakyatan Seperti kooperasi badan usaha milik desa Atau BUMDES dan lain-lain Sejauh ini program unggulan Prabowo-Gibran Itu disasar untuk 82,9 juta orang Namun berdasarkan pemberitaan bisnis sebelumnya Senin 4 Desember 2023 yang lalu Target itu untuk 229 Dengan asumsi program langsung dimulai pada 2018 Karena tidak mungkin dalam tahun pertama Belum ada sekian banyak Jadi kita akan melakukan bertahap Sehingga kita akan Untuk pelaksanaan tersebut teman-teman Dan akan dimulai dari wilayah 3T ya Dan untuk 71 triliun menyangkut seluruhnya Termasuk untuk gaji pegawai Nah teman-teman semuanya untuk program yang pertama Itu program unggulan Bapak Prabowo adalah Makan siang gratis bagi anak-anak sekolah Atau makan siang gratis Dan untuk seluruh Indonesia Menyasar kepada 82,9 juta orang Dan akan dimulai dari wilayah 3T Dan mulai efektif kemungkinan besar pada awal Januari 2025 mendatang Teman-teman Yaitu untuk program yang pertama Kemudian untuk program yang kedua Yaitu terkait BLT Yaitu adalah BLT terkait subsidi LPG 3 kg Nah untuk BLT subsidi 3 kg Sudah diagendakan memang ya teman-teman Di awal tahun 2025 mendatang Jadi nanti keluarga penerima manfaat Akan menerima bantuan Dengan jumlah 100 ribu hingga 120 ribu rupiah Per kartu keluarga Nah nanti untuk subsidi LPG 3 kg tersebut adalah Misalkan teman-teman dalam 1 bulan adalah Menggunakan LPG misalkan 3 sampai 4 Kalau kisaran 25 ribu rupiah untuk persatu tabungnya Maka keluarga penerima manfaat Mengeluarkan dalam 1 bulan adalah 100 ribu rupiah Maka dari itu nanti akan ada Penyesuaian apakah nanti 100 ribu rupiah Atau 120 ribu rupiah Yang akan didapatkan keluarga penerima manfaat Sebagai pengganti subsidi LPG 3 kg tersebut Nah teman-teman itu adalah Untuk bantuan BLT Yang akan diagendakan ya di tahun 2025 Yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Khususnya untuk pengguna LPG 3 kg Dan terkhususnya lagi Adalah bagi keluarga penerima manfaat Yang masuk ke dalam data DTKS Itu teman-teman untuk BLT Tunai di tahun 2025 mendatang Kemudian bagaimana nasib untuk PKH dan BPNT Apakah akan tetap dilanjut di tahun 2025 mendatang Nah teman-teman semuanya untuk bantuan sosial PKH BPNT Itu sudah dimulai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Artinya nanti tentunya akan ada keberlanjutan Yaitu PKH dan BPNT Tetap akan dilanjutkan di tahun 2025 Karena memang sebagai program unggulan Untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia Ya teman-teman semuanya Jadi untuk PKH BPNT Di tahun 2025 Akan masih tetap ada Dan tentunya nanti akan ada informasi lebih lanjut Ke depannya Apakah akan ada PKH plus Atau ada BPNT plus Dan lain sebagainya Tentunya nanti akan ada informasi lebih lanjut Dari pemerintah baru Yaitu Bapak Prabowo Dan juga Gibran Rakabuming Raka Seperti itu teman-teman ya Untuk informasi terbarunya Dan kita akan informasikan lagi Terkait program-program apa Yang nanti akan diberikan oleh Presiden baru Dan semoga akan membantu teman-teman semuanya Di tahun 2025 Mendatang hingga tahun 2029 Semoga program-program baru nanti Bisa mengentaskan kemiskinan dari Indonesia Terima kasih telah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video